Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terang Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenang Saiful Mujab Di Asrama Haji Bondok Gede Jakarta pada Minggu 22 Mei 2022 Jadi masih ada sisa kuota untuk 2531 jemaah sambungnya Menurut Mujab, sisa kuota tersebut akan diisi oleh jemaah cadangan yang telah melakukan pelunasan dan konfirmasi keberangkatan Dikatakan Mujab, dalam waktu yang bersamaan dengan proses pelunasan dan konfirmasi keberangkatan Sisa kuota 2531 akan diisi jemaah dengan status cadangan yang jumlahnya mencapai 12.294 bekasnya Mekanisme pengisian sisa kuota ini lanjut mujab diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor 157 Tahun 2022 Ada ketentuan dasar dalam SK Dirjen PHU tersebut Pertama, apabila sampai akhir pelunasan titik tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masei Masih terdapat sisa kuota jemaah reguler kuota petugas pembimbing ibadah haji yang berasal dari kelompok pembimbingan ibadah haji dan umroh dan atau kuota petugas haji daerah Maka sisa kuota digunakan untuk jemaah haji reguler nomor porsi berikutnya dalam satu provinsi Kedua, apabila masih terdapat sisa kuota setelah pengisian kuota jemaah haji cadangan dalam satu provinsi Sisa kuota haji diberikan kepada provinsi lain dengan mengutamakan provinsi dalam satu embarkasi Jadi kami akan melakukan pemetaan sisa kuota yang ada berbasis provinsi Lalu dipadukan dengan jemaah yang sudah melakukan pelumasan dan konfirmasi keberakatan Namun dengan status cadangan paparnya Kalau melihat dari sisi jumlah jemaah cadangan jauh lebih besar dari sisa kuota yang ada Jadi sudah akan terisi semua tandasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!